Selamat datang dalam video presentasi Open House FVLA School KIDI Program 2020. Anak-anak usia 2 tahun mulai memerlukan proses pengenalan lingkungan. Belajar bersosialisasi dalam lingkup yang kecil, melatih gerak dan motoriknya, melalui aktivitas fisik dan pembiasaan diri untuk hal-hal yang sederhana dalam beradaptasi dengan lingkungan di luar rumahnya. Mengenal orang lain selain anggota keluarganya dan mengenal teman-teman yang seusia dengannya. Untuk memfasilitasi kondisi tersebut, maka si kecil didaftarkan di sekolah atau tempat bermain. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, kegiatan belajar di taman bermain menjadi hal yang sulit dilakukan. Banyak orang tua yang mengurungkan niatnya mendaftar ke sekolah atau sudah mendaftar, namun tidak mengikuti kelas online karena berbagai alasan. Alasan utama adalah karena orang tua menyerah tidak dapat mendampingi anak sekolah online dari rumah, berasa bukan suatu yang penting karena usianya juga belum masuk pada usia sekolah. Anak-anak yang telah terdaftar di kelas GD dan terpaksa mengikuti kegiatan sekolah dari rumah melalui online learning tetap mendapatkan pengalaman belajar yang akan menjadi bagian dari proses belajarnya. Mereka mengenal proses belajar dengan bantuan orang tua. Mereka mengenal guru-gurunya melalui perangkat online. Dalam proses ini, secara tadi sadari ada proses lain yang menjadi bonus untuk orang tua, yaitu proses bonding orang tua dan anak. Biasanya, orang tua menyerahkan anak kepada guru dan mengintip dari jendela kelas untuk melihat bagaimana anaknya bersekolah. Namun, di saat pandemi ini, orang tua justru mendampingi anak dan belajar bersama-sama. Bukankah ini sebuah pengalaman baru yang hanya didapat dari kondisi pandemi saat ini? Sejatinya, setiap anak harus tetap berproses dalam masa perkembangannya, khususnya di usia awal kehidupan. Anak yang mulai belajar untuk mengembangkan dirinya harus tetap menjalani rutinitasnya. Ia juga tetap belajar beradaptasi dengan kondisi lingkungannya sejak dini. Oleh karenanya, di saat pandemi ini berlangsung, anak-anak yang terdaftar di kelas kidi tetap berproses walaupun mereka berproses di rumah melalui pembelajaran online. Untuk membantu orang tua di rumah, Evia Land School menyiapkan busybox yang berisi beragam alat yang dapat dipergunakan sebagai media belajar anak di rumah. Sehingga, meskipun anak belajar dari rumah, namun tetap memberikan sebuah nilai pembelajaran bagi anak untuk mengembangkan dirinya. Setiap orang tua pasti mampu memfasilitasi anak dengan berbagai alat belajar, namun tidak semua orang tua mengetahui konsep belajar dan manfaat dari alat yang mereka beli untuk anak-anaknya. Melalui aparatus Montessori, setiap anak usia 2-4 tahun akan mendapatkan stimulasi yang baik untuk pengembangan dirinya, membentuk pembiasaan atau rutinitas, melatih motorik dan membangun karakter dan gaya belajarnya sejak dini. Pendekatan Montessori selalu memberikan benefit yang baik bagi pembentukan awal dalam pengembangan diri anak. Oleh karenanya, setiap anak membutuhkan treatment yang idealnya didapat dari lingkungan, taman bermain, atau sekolahnya. Evia Land School memiliki program pendidikan anak usia dini dengan pendekatan Montessori yang telah terbukti mampu membentuk dan membangun karakter setiap anak melalui proses yang menyenangkan. Dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompok usia dan berbagai aparatus yang sesuai, maka proses pembelajarannya memungkinkan untuk menumbuhkan kebiasaan pada anak yang akhirnya memunculkan kemampuan anak mengembangkan potensi dirinya. Bermain bersama teman, bermain dengan aparatus, bernyanyi, berlatih mengembangkan emosi dan feelingnya, mengenal hal-hal yang baru, bahkan mengalami proses bersentuhan dengan siswa lain. Seperti terdorong, mendorong, memukul, dipukul, mendengar teman menjerit, belajar terpisah dengan orang tua, mengalami proses makan sendiri, belajar mengatakan keinginan kepada gurunya, dan berbagai pengalaman baru akan menjadi rutinitas yang dijalani setiap siswa kidi di A.V. Allen School. Anak usia kidi tidak akan belajar membaca, berhitung, dan menulis. Mereka mengembangkan dirinya dengan melatih agar motori halus dan kasarnya berkembang, emosi dan feelingnya dilatih, rasa empati dan simpatinya ditumbuhkan, dan diajarkan bagaimana mereka melakukan rutinitas yang menyenangkan bersama teman-temannya. Setiap anak membutuhkan lingkungan untuk bisa bertumbuh dengan baik, maka sekolah bagi anak usia 2 tahun menjadi kebutuhannya. Dan andaikan di tahun ajaran baru nanti, sekolah tatap muka belum bisa terlaksana, maka kebutuhan pengembangan diri anak tetap dapat berlangsung walaupun harus dilakukan dari rumah melalui online learning yang didukung dengan program-program berbasis rumah atau home-based learning dan media belajar yang telah disiapkan sesuai dengan program-program tersebut dalam bentuk busybox. Tahun ajaran baru yang akan mulai di minggu ke-2 Juli 2021 telah kami rancang dengan program-program baru dengan pengembangan aparatus dan pelatihan guru yang semakin baik. Kualitas dan pengalaman pendidikan sejak tahun 2004 telah memberikan bukti bahwa Evia Land adalah tempat terbaik untuk mengembangkan potensi anak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran sekolah ataupun informasi mengenai pembelajaran di Evia Land School dapat menghubungi admin sekolah dan orang tua dapat membuat janji temu tatap muka atau melalui video call. Pendaftaran siswa akan dibuka mulai tanggal 5 Oktober dengan berbagai potongan harga di Volopend V yang berbeda sesuai dengan jangka waktu pendaftaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!